sini ya ya udah saya takut amanya jatuh makasih ya tuh ya halo makasih saling doa iya saling mendoakan ya ya Allah tutup ini Shinsu kemarin liburan kemarin aku juga kesini temen-temen nah ini waktu itu ada reumnya tuh di depan sekarang enggak ada pertunjukan apa-apa nah itu warung indonya di sebelah kiri sini banyak tuh warung indonya tuh toko Indonesia ini salju ke mau beli makanan juga buat dimakan di rumahnya mbak tapi aku enggak bawa apa-apa tadinya aku mau bawa jeruk tapi berhubung lagi berakornya lagi padahal berantem dan bakatung jadi aku malas bawa yang andi bawanya enggak seberapa jadi diusahakan lagi hai 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 Terima kasih telah menonton Nah ini stasiun Shinsu nya Dari depan nih Orang mau ke pelarak Aku mau naik ke bus disana Kata Mbak Ati Di Di deket Ini Seven Wah ini aku baru pertama kali nih Naik ke bus di stasiun Shinsu Ini aku udah naik ke bus Teman-teman Naik ke bus Jurusan Jurusan Cuto Aku udah lama gak ketemu sama Mbak Ati Ini aku mau main ke rumahnya Ambil bawah bakso mau dimakan di rumah dia Oke ikutin terus ya teman-teman Detik-detik aku bertemu dengan Mbak Ati Nah teman-teman aku udah sampai disincu Dicutong ya Mau dijemput sama Mbak Ati Ini aku di pinggir jalan Ini di Dicutong Gila tadi subirnya ubal-ubalan Pol teman-teman Tua Subirnya kayak Dikejar istri tua Aku lagi nunggu Mbak Ati nih Wah ini dicutong rame juga sih Ini dicutong teman-teman Itu Mbak Ati nya udah datang teman-teman Detik-detik ketemu Mbak Ati Aku udah lama banget gak ketemu dia Lupa gak pake masker Padahal mau ke 7 Aku ada bawa kok Aku ada bawa masker kok Ini kan sayang kalau gak ditukar itu Kamu mau tukar apa itu Ya tukar apa kamu Alah gak usah ini Ini aja Buat nanti aja itu kamu Malu mana apa-apa lah tuh Sayangan kasih majikan Ditukar dimana itu Di 7 ya Mana 7 nya Ayo Masuk dengan Bapak Ati Nah ini Mbak Ini Mbak Ati nya teman-teman Aduh ini teman lama Udah setengah tahun ada ya 5 bulan 5 bulan Aduh ini sahabat baikku Situ tuh Yang di gunung Mbak kamu mau pake Ini ibu Ini kamu pake mic Pakai mic nya guys Ini suruh pake mic Gatangnya Biar suaranya jelas Ini jalan nyambah Nah Aduh Pokoknya ini sahabat Anak yang paling pinter Udah bisa segala-galanya Ayo kita ke 7 Kak sayang Mau tukar itu Tukar Yuk Mau beli minuman di 7 dulu Teman-teman Ini Mbak Ati nya Udah ketemu Jauh gak dari sini Rumahnya Rumahnya Ya kayak tadi Kamu telepon itu Aku keluar Berarti berapa menit lah Oh enggak lah Enggak terlalu jauh Enggak lah Ini mau ke 7 dulu Mana 7 nya 7 itu 7 Sebelah Lampu Nah ini katanya di gunung Ini rame kok Nanti masuk Ya nanti masuk gang lah Oh masuk gang Tapi kan ke tempat ramehnya Enggak lama kayak Ya ini Ya enggak lah Ya enakan disini Ya tuh Enakan disini katanya guys Daripada deket disana Iya Sangat jauh Sangat jauh Melu-melu Ada uliense Beli apa-apa Disitu ada Iya Dokter Kiki dekat Ya Allah Enggak kayak dulu Waktu tinggal bersama Tutup Aduh Di gunung Di gunung Mau Pengen makan ayam Goreng aja Harus pesen Pesen Cuman itu Apa Put pandanya Cuman satu lagi Iya Tuh Ini kamu tukar minuman apa Ambil Biar Nanti enak Mobrolnya Tapi aku boleh disana dulu Nanti kalau mau naik bus Ya disini juga ya Iya Dari sebelah sana Beralian arah Mau beli apa Say Diambil apa Udah Sayang Berapa itu Seratus Beri minuman aja Udah minuman aja Ambil Minuman apa Terserah Kamu aja Ini sepennya Udah dingin banget Kalau makannya Disepen aja Ini Ini minuman tuh Oh yang itu Terserah Sayang Kamu mau yang mana Aku Apa sih ya Aku lambung Jadi susah Kamu kalau lambung Beli yogurt Sini Beli apa Minuman ini Kalau lambung kamu Itu ini Bagus buat lambung Yang utang Gak boleh minum susu Kata dokter Ini bukan susu Ini bagus buat lambung Ya oke Ini yogurt Udah itu aja lah Berapa ini udah Nggak apa-apa Nanti ditambah uang Udah Ini udah ada baso Mau beli apa kamu Enggak Kamu Maksudnya Kamu mau makan apa Ini nanti suara kamu Cetar loh Pakai mic Mau sun Ambil aja Micnya 2 Teman-teman Apa Permen apa Yaudah Terserah kamu Aku gak suka Permen Kamu aja Udah Ambil Terserah Eh Yang juga Separohnya Maco Enggak Ini semuanya 162 Ya iya Terus Kita Nambah Ya Nambah Uwa Sosisye Iya Iya Kamu itunya Udah Udah Sembuh kan Udah Udah Sekalilah Udah Panasnya Tetap Enak Disinilah Yaitu Enak Disinilah Rame Sangat Rame Ntar Sore Beli Ayam Goreng Kenapa Disitu Deket Mau Itu Hentang Pien Hentang Pien Teng Gak lama Bati Jalannya Deket Wih Gila kan tuh Kameraku Jalan kaki juga bisa Ya enggak sih lah Cukup lumayan jauh Naik apa Ya kalau naik Mobilnya 10 menit lah Nah ini teman-teman Mbak Ati Aduh ini suara motornya Ini Mbak Ati Yang dulunya Gaji 17 Iya Kumpulin terus pindah Sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Gajinya 23 Kerjanya santai juga ya Mbak Ati Super santai Super Makanya yang mau pindah Majikan Enggak usah ragu Enggak usah takut Yang masih gaji 17 Ayo kita move on Iya Ada kesempatan lagi Jangan ada di zona nyaman 17 Sudah enggak jaman ya saya Iya betul Orang sini tuh Enggak ada yang harus Di Apa ya Harus di Maksudnya Alah Mereka aja ke kita Enggak Iya Bagaimana kita baiknya Bagaimana aku Sama Mbak Akung Inces Bayangin Itu panen jeruk Enggak ada yang nambahin sedikit Ya kalau padahal jeruk yang gede-gede Itu lho Aku paham Ya ngertilah Enggak panjir Enggak ada yang nambahin Terlaluan banget Ini kan kantor pos Kantor politik Kan deket banget Disini ada toko Indo Itu toko Lina Tapi enggak buka sekarang Yaudah teman-teman Kita sampai Mbak Ati Kita Nanti mukbang baso ya Teman-teman Ini aku udah Pamit dari rumahnya Majikan Mbak Ati Aku mau melanjutkan Perjalanan libur aku Ke Taipei Jalan-jalan Dua hari Bebas teman-teman Anginnya semriwing Enak disini Enak betah-betah ya Mbak Ati Amin Di rumah orang Enggak ada keturangan Enggak sebebas di rumah Segini udah enak Mbak Ati Gajinya udah naik 6 ribu Kerjaannya enggak berat Kayak aku Aku gajinya agak Agak banyak Tapi kerjaannya kan Dari laut Gunung Tandang ayam Kebun Yang enggak teman-teman Semuanya aku kerjain Kalau Kalau Sulatri itu Darat laut udara Darat laut udara Apa sih Enak Anda kontrakan Vietnam Oh ini Vietnam Semua Mau naik ke bus Teman-teman Kesincu Tuh ada berondong Di belakang Pasti ngeliatin pantat aku Hahaha Asam Asam teman-teman Berondong Liatin pantat Mama Makanya aku enggak diantar Nanti nyasar Jalannya Bisa nyampe rumah Mbak Ati Ini jalannya teman-teman Nah emang tadi jalannya kesini Seberangan tadi kan Iya Oke Yang ke arah sana Kapan tuh Jadi kalau Ini pengen nginep Aku pengen libur tuh Ya nginep gitu loh Ya ayo ikut Ya kapan lah ya tuh Ya Nginep ya tuh Ayo Luar sehotel Misalnya bertiga anak Sama selalu Diri Kebun juga murah Gang ini masuk sana kan Keluar jalan besar Nah itu kan Mio kan tadi Iya iya Ada bapak-bapak Sampai sini ya Ya udah Takut amanya jatuh Makasih ya tuh ya Ya Allah Makasih Saling doa Iya saling mendoakan ya Ya Allah tutup Bebas Oke Udah cepat pulang Takut amanya jatuh Oke teman-teman Aku mulai perjalanan Sendiri lagi Wah nas Ini jam 2 lewat Oke Pokoknya kita semangat Liburan Let's go Go to Go to Taipei Ini Dari rumahnya Mbak Ati Wah Mengap Aku jalannya Mengap teman-teman Oke aku mau menuju Naik bus Tuh Panas anjir Megam Gak ada orang Gak apa-apa lah Beginilah Ada pertemuan Ada perpisahan Pertemuan yang sesingkat ini Berarti bagi aku Teman-teman Nah Ini udah nyampe Jalan besarnya Aku mau nyebrang Terus naik bus Ke Xinchu Terus ke Taipei Nah ini rame Teman-teman Ini dicutong Aku nyebrang Bismillah Banyak mobil Sama motor Terus kecil Teman-teman